Pisa Kampung Tahu Sokodwet telah di-loading oleh Wali Kota Aaf beberapa waktu lalu. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menilik potensi serta proses pembuatan home industri Tahu Sokodwet, Kota Pekalongan. Siapa di sini yang tidak kenal tahu? Tahu menjadi salah satu menu kuliner yang sering dikonsumsi masyarakat. Makanan berprotein tinggi terbuat dari kedelai itu sangat mudah dijumpai karena harganya yang relatif terjangkau. Di wilayah Kelurahan Sokodwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan memiliki Kampung Tahu yang belum lama ini diresmikan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arson Jonet pada Jumat 3 Maret. Di wilayah ini ada sebanyak 40 pelaku industri kecil menengah atau IKM menekuni industri tahu yang telah berjalan secara turun temoron. Tahu produk Kampung Tahu ini tidak hanya terjual memenuhi kebutuhan pasar lokal, melainkan merambah pasar kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pekalongan dan Batang serta sekitarnya. Salah seorang pelaku IKM Tahu, Nur Hidayah mengungkapkan bahwa di usaha yang dirintisnya beberapa tahun silam, setiap harinya bisa memproduksi 3,5 kuintal kedelai sebagai bahan baku industri tahu miliknya, di mana jam operasional produksi usaha tahunnya dimulai pukul 6 pagi hingga 18 waktu Indonesia Barat. Setiap hari produksi 3,5 kuintal, jam operasional berarti jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 3,5 kuintal itu kedelainya atau memang 3 kuintal? Orang kedelainya, enggak kedelainya. Berarti berapa, 3,5 kuintal itu jadi berapa? Jadi berapa, maksudnya berapa masaan? 50 kuintal. 50 kuintal. Pengirimannya ke mana aja juga? Pengirimannya ke Sesi, ke Subak, ke Duning, sama Grogolan. Ini tanggapannya gimana ibu, setelah kemarin di launching atau diresmikan kamu, semuanya? Ya senang banget lah, kok ya, udah ada tanggapan sama Pak Wali yuh, mau dibuat, apa itu? Lengbang. Kepuluh, kamu tahu. Harapannya kedepan ibu untuk para pemurah, kamu tahu seperti apa harapan kedepan? Harapannya iup. ya, Istatara keadaan 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 kalau untuk proses produksinya sendiri biasanya membutuhkan berapa lama? atau prosesnya gimana ini? ya pertemuan direndam 4 jam 4 jam kok rendamannya 4 jam, baru digiling, digiling baru direbus, direbus disaring, disaring baru dikasih air bibit biar jadi mentah Berarti kalau disini sudah langsung diboreng atau mentahkan? Oh ya diboreng, ada yang mentah ada Kira-kira untuk harganya misalkan berapa? Harganya masing-masing Kalau yang mentah berapa? Maksudnya ukuran, ukurannya karena ukuran yang kecil harganya 200, 500 Untuk proses produksi tahu asli Sokoduat ini sudah dijamin higienitas dan keamanannya Dari mulai pemilahan bahan baku kedelai yang berkualitas, perendaman bahan baku selama 4 jam, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan pemberian air bibit untuk produksi tahu, hingga pengemasannya Rafid Fajri, Batik TV melaporkan